Halo Auto Freakers, kembali lagi di channel Auto Freak, bersama gue Raka Mukti Masih seputar DMS, kali ini gue udah berada di bootnya Suzuki Dan ini dia, Suzuki All New R3 Sebenarnya Suzuki R3 sudah berada di Indonesia sejak tahun 2012 Namun mobil ini hanya beberapa kali mengalami facelift minor Namun karena banyaknya pesaing di kelas LMPV Akhirnya Suzuki secara resmi meluncurkan All New Suzuki R3 Pada bagian depannya, ubahan yang paling terlihat terdapat pada lampunya Kini lampunya telah memakai projektor, meskipun masih halogen Desain lampunya ini sekilas milip Toyota Innova Namun itu merupakan hal bagus Lanjut ke grillnya Grillnya sekarang di desainnya menggunakan garis-garis kecil seperti ini Seperti yang terdapat pada Toyota Alphard Dengan warna krum Lanjut ke bagian fog lampnya Fog lampnya sekarang telah dibeli cover Dan lampunya masih halogen Lanjut ke bagian samping, kita akan menemukan spion Dengan lampu sein disininya Lalu kita akan menemukan door handle berwarna chrome Yang telah dilengkapi dengan smart keyless entry Lanjut ke velgnya Velgnya kini telah menggunakan palang yang cukup banyak Berukuran 15 inci Serta ada bautnya sebanyak 5 buah Velg ini ditunjang dengan ban berukuran 185, 65, R15 Bannya sendiri menggunakan ban download NSF Jadi seharusnya untuk ketiritan mobil ini juara Untuk bagian belakangnya Ubahan yang paling terlihat terdapat pada lampunya Lampunya kini telah memakai LED Yang bentuknya terlihat seperti merek sebelah Mitsubishi Xpander Kalau enggak kayak Volvo gitu deh Terus dia udah dilengkapi dengan spoiler Lalu ada high mount stop lamp Untuk jendelanya dia belum memakai defogger Namun dia sudah ada wiper belakang yang telah ditutupi cover Mobil ini juga telah dilengkapi dengan 2 sensor parkir Sebagai standar Lanjut untuk bagasinya Mari kita buka yuk Bagasi dari All New R3 ini sekarang bertambah Kapasitasnya sebesar 40 liter Kapasitasnya ini bertambah karena adanya Penambahan dimensi Sepanjang 130 mm Sehingga untuk akomodasi Bagasinya sekarang lebih baik Sepertinya cukup untuk exterior ya Sekarang mending kita lihat dapur pacunya Bukan hanya desainnya Kini mesin dari Suzuki All New R3 juga telah berubah total Kini mesin dari All New R3 telah menggunakan Mesin 1500cc Dengan kode K15B Mesin ini menyalurkan tenaganya sebesar 104,7 PS Dengan torsi sebesar 138 Nm Ini merupakan hal bagus Mengingat mesin R3 generasi sebelumnya Hanya menghasilkan 90an PS Setelah melihat dapur pacunya Pasti kalian penasaran kan sama interiornya Mending langsung aja kita masuk yuk Nah sekarang gue udah berada di dalam kabinnya R3 nih Hal yang paling pertama Kerasa tuh Materialnya nih Materialnya tuh masih didominasi pasti keras Namun sekarang sudah ada penambahan sedikit wood panel Pada bagian interiornya Sehingga memberikan kesan mewah Lanjut ke setirnya Sekarang setirnya sudah kulit ya Serta ada wood panel juga loh disini Lalu ada audio steering switch control Ada bluetooth teleponi Serta Slot 12V Untuk charge Dan USB Dan aux Head utility juga Gimana ya Ini seperti milik Ignis sih Namun Dia ingin terlihat integrated Namun sayangnya Dia masih Ada embel-embel GVC disininya Makanya jadi Mengurangi kesan premium Dari mobil ini Untuk bagian door trimnya Mobil ini juga Masih didominasi pasti keras Namun ada sedikit Bahan fabric Di bagian Sininya Oke sepertinya cukup untuk baris depannya Yuk langsung kita ke baris belakang Nah sekarang gue udah berada di baris kedua dari Suzuki R3 ini Yang paling terasa adalah legroomnya sekarang bertambah luas Ini posisi mengemudi gue Dan sekarang gue udah Mendapatkan legroom Nih Lumayan lah Sekitar 5 jari 4 sampai 5 jari Lalu untuk headroom sendiri dia Wah sangat lega ini Yang paling unik adalah Sekarang Pengaturan joknya dapat di slide Sepanjang 240 meter Namun sangat disayangkan Joknya hanya memiliki 2 headrest pada bagian Tengahnya Jadi sejatinya Mobil ini hanya layak diduduki oleh 2 orang dewasa Dan 1 anak kecil di bagian tengahnya Tapi kelebihannya Dia sudah esofix Bisa dilihat tuh Lanjut ke AC nya AC nya kini telah double blower Dengan 4 ventilasi AC Serta pengatur 3 kecepatan ya Tuh Apakah dengan bertambahnya dimensi Dari All New R3 ini Akan mempengaruhi Legroom dan headroom Dari jok belakangnya Mari kita lihat Nah sekarang gue udah berada di dalam Baris ketiganya dari Suzuki R3 Nah seperti bisa kalian lihat Legroom nya tuh lumayan luas ya Ini posisi duduk gue di baris tengah Nah sekarang ini posisi duduk gue di baris ketiga Masih tersisa 4 jari Serta headroom Buat gue yang tinggi 170 cm Ini cukupan loh Lalu terdapat headrest yang proper Sehingga Untuk penumpang belakang pun bisa duduk dengan santai Satu lagi Dia memiliki 2 cup holder disini Di masing-masing Kursinya Lalu Joknya juga bisa di reclining loh Tuh Sampai yang paling rebah Dari segini Sampai paling rebah Good job buat Suzuki Oke akhirnya kita sampai pada kesimpulan Overall Ubahan pada Suzuki R3 ini merupakan Hal yang positif Mengingat Persaingan di kelas RMPV sekarang semakin ketat Sehingga mengharuskan Suzuki R3 mengeluarkan fitur-fitur yang canggih Namun sayangnya hingga kini Suzuki belum memberitahu harga pasi dari mobil ini Menurut Autofickers Mobil ini cocoknya dikasih harga berapa ya Tolong tulis di kolom komentar Kira-kira mobil ini cocoknya dikasih harga berapa So sekian first impression Dari Suzuki All New R3 Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Autofrick Ciao Terima kasih telah menonton